Saya tuh dibilang monyet di mall. Anak kecil sih, anaknya yang bilang. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah ibunya itu ketawa bersama anaknya. Setiap hari pasti saya minta maaf sebelum mama tidur. Minta maaf ya kalau hari ini aku udah salah gitu. Karena takut. Olfa Alhamid, tengahnya bacanya gimana? Bu Efar. Bu Efar? Ya. Bu Efar itu adalah? Marga dari ibu, dari mama saya, keturunan Sarmie, Jepura, Papua. Oke. Kalau Alhamid? Keturunan Arab Fakfak dari Papua Barat Fakfak. Jadi itu dari papa dan mama dua-duanya taruh di nama gitu? Betul. Gimana? Kita mau angle kiri dua-duanya? Iya, gini pun. Gak apa-apa lagi. Jadi awal-awal kita rebutan korsi. Soalnya angle-nya angle kiri sama baik. Alfa, aku tuh sampai scroll Instagram kamu, terus TikTok ya. Terus apa, iya, iya. Dan kamu tuh di situ vokal ngomentarin segala macam dalam hal. Kalau ada yang ganggu kamu, kamu komen. Ada yang ganggu komen. Bener gak? Tidak semua, tapi kadang-kadang saya pikir, some people, they need to learn the hard way. Kayak maksudnya kita harus speak up about some things gitu. Tidak semua hal perlu untuk diutarakan, tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu. Karena kadang-kadang ada hal-hal kecil, minor-minor, yang kita perlu aja lead it slide ya. Kayak tidak terlalu prinsipal, tidak terlalu bugging you. Saya lewatin. Tapi kalau betul-betul merasa ini perlu diedukasi, saya speak up. Kayak gitu-gitu kamu suarain ketika ada sesuatu yang ngeganggu. Tapi kalau masalah humanity, masalah kemanusiaan, even though itu gak viral, walaupun misalnya Bapak kemarin gak viral pun, saya dari dulu postingan saya paling banyak tentang membantu orang ya. Menyuarakan, ayo kita memanusiakan manusia gitu. Cuman kemarin kenapa saya posting, karena saya emang teriyuh banget gitu loh, Mbak, ngelihat video itu kan. Jadi saya pikir, yaudahlah kalau memang mungkin, manusia ini kan selamanya ada di kondisi yang maksimal ya. Jadi mungkin saat itu, yang punya video mungkin agak, mungkin lagi capek, lagi apa ya, tapi saya pikir, yaudah kalau memang dia belum dapat bantuan dari beliau, kita boleh lah bantu gitu. Jadi apa ya, ada, bisa, tidak harus dengan satu orang kan. Jadi bisa memanusiakan manusia kan, bukan cuma public figure ya, orang-orang semuanya gitu. Itu kan ada dua tuh di situ. Satu vokal, menyuarakan sesuatu, dan satu lagi kayak ngebantu orang. Betul, iya. Itu yang ngedidik dari siapa? Dari kecil tuh orang tua, kami itu selalu diberi apa ya, kayak nasihat ke sekolah ya. Setiap kali mau ke sekolah, kan ibu pasti kan, mama kan pasti pagi-pagi tuh, atau malam sebelum ke sekolah ya SD, pasti diserut gitu ya pensilnya, disiapin anak-anaknya gitu. Mama selalu bilang, nak, kalau kamu nanti di sekolah, dan teman kamu punya pensil, yang sudah tidak bisa dipakai, atau penghapus yang sudah jelek, kamu jangan ketawain ya. Kamu kasih yang punya kamu yang bagus, nanti mama beli lagi, nanti mama kasih lagi. Jadi, akhirnya kami tuh berlima, begitu banget dengan orang gitu. Jadi, empatinya tuh ditimbulkan, diajarkan, diedukasikan tuh dari kami kecil. Nah, itu yang menurut saya perlu banget untuk disuarakan empati. Menurut saya, warga masyarakat Indonesia, kurang akan empati gitu loh. Dari kecil, dari pensil. Dari pensil, penghapus, semuanya kami diajarkan. Pokoknya, kalau teman kamu punya bajunya sobek, celananya sobek, atau jangan kamu ketawain ya, nanti kamu bilang, mama, kita bantu sama-sama. Dan juga kan ibu saya waktu itu sama ibu Halimah, apa sih, bantan istri Trihat Mojo, kan ada gerakan nasional orang tua asuh ya. Oh iya, kayak nota. Ibu saya sama beliau, itu kan turun kampung tuh. Jadi, kami tuh ngelihat itu gitu loh. Yang membagi-bagikan alat sekolah, baju-baju sekolah. Jadi, emang ikut-ikut turun ke kampung. Jadi, akhirnya tuh bener-bener yang bahagia tuh sesederhana itu gitu loh. Dengan kita berbagi, udah bahagia sendiri gitu ya? Betul, karena bahagia itu begini ya, mbak. Kalau kita ngomongin bahagia, kita mau punya pulau, mau punya pesawat jad pribadi, tapi kalau kita gak bersyukur, kita gak bakal bahagia. Jadi, emang jatuhnya kepada, wah, turun ke kampung-kampung tuh melihat bahwa, ya ampun, kita ini mau komplain apa. Orang yang lain masih banyak yang gak punya gitu loh. Jadi, akhirnya dari situ memang kami diajarkan, diajarkan secara langsung dan tidak langsung dengan dibawa ke kampung-kampung. Akhirnya kan belajar ya, kalau bersyukur itu penting banget gitu ya. Kalau yang vokal itu dari siapa? Mengarahkan sesuatu, kebenaran gitu kan. Kadang ada orang yang, ayah sudah lah, simpan dalam hati gitu. Ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang mau ngomong itu, aduh takut reaksinya kayak apa gitu. Kalau kamu kan enggak apa-apa, kamu keluarin gitu. Iya. Itu dari siapa? Orang tua kami ya, ibu bapak memang cukup vokal ya. Cuman, kalau bapak saya itu tipikal yang persis sama saya gitu. Jadi, dilihat dulu sekali, dua kali, tiga kali baru ngomong gitu. Jadi, di analisa dulu ini kenapa dia ngomong, saya juga gitu. Jadi, kalau saya udah, saya kan ngomong akhirnya speak up, ini karena terus-terusan ya mbak. Dapat rasisme, diskriminasi ini kan terus-terusan. It's not one time gitu loh. Jadi, kayak sering banget. Jadi, saya pikir, saya bilang sama adil saya, Olfa, if you want a change, if you want a change, you need to be the change. Jadi, I decided to speak up about it. Karena, capek juga kali. Di negara sendiri tuh, digituin banget gitu, di mana-mana. Dan saya, emang kamu pernah kenal apa sih? Aduh, saya sering banget mbak. Contoh? Yang paling, yang saya pernah ngomong kemanda di salah satu TV, saya tuh dibilang monyet di mal, besar banget di Jakarta Selatan. Dan, anak kecil sih, anaknya yang bilang. Mungkin anaknya tuh kelas 3, kelas 4 SD ya. Tapi, yang sangat saya sayangkan adalah, ibunya, itu ketawa bersama anaknya. Oh, oke. Itu saya langsung pas, misi ibu. Ibu baru saja ketawain saya. Karena anak ibu bilang saya monyet. Lalu dia diem kan, ngeliatin. Ah, besok-besok ibu edukasikan anak ibu. Tidak semua orang, rambutnya lurus kayak ibu, dan matanya sipit kayak ibu. Saya gituin, maaf ya. Malu sama tas, bu. Saya tinggal. Bapaknya juga ketawain soalnya. Jadi, betul-betul yang tidak ada edukasi. Kalau orang tua saja seperti itu, kepada anaknya, anaknya ngomongin hal yang kayak gitu, itu tidak ada koreksi. Kamu nggak boleh gitu ya, anak. Tuhan tuh menciptakan manusia tuh berbeda-beda. Ini kan akhirnya penormalisasian moral yang tidak baik gitu loh. Penormalisasian rasisme dan diskriminasi kan. Jadi, emang harus di, menurut saya, edukasi tuh perlu dari dini-dini banget. Itu langsung kamu ngasih tahu. Teman saya langsung begini, oh-oh. Itu juga. Iya. Teman saya langsung, oh-oh. Olfa pasti ngamuk. Karena mereka tahu, kalau saya tuh kayak yang berlebihan, jadi yang tadi saya bilang ya, hal-hal kecil tuh kita lead it slide. Tapi kalau bener-bener yang prinsipal, suka, tidak suka, mau, tidak mau. Kalau kamu mau tidak dihitungkan orang lagi, harus berbicara. Terus pick up, ya. Karena menurut saya sabar, orang tuh di Indonesia terkesan sabar tuh harus diam. Saya tidak setuju. Diam tapi nahan gitu loh. Saya nggak setuju banget. Sabar tuh bukan berarti kita harus bener-bener diam, sabar tuh kita bisa berbicara kok. Dengan edukasi, dengan bicara yang berkelas. Plus gayanya kamu tuh plus senyum gitu. Iya, jadi saya ngomongin kayak, benih sih, jadi selalu ada senyumnya. Pasti walaupun saya, saya nggak pernah nyolek orang atau sentil orang, kalau orang nggak sentil. Jadi kalau saya pasti mau ngegur orang, dimanapun, saya pasti yang kayak, ini sih, tapi saya pasti yang ramah gitu kan. Nanti kalau dia ngamuk, ayo lu ngamuk sama gue, lu. Cuman kayak, akhirnya saya datengin kan. Jadi kayak, pas teman saya dengar, Mika udah kayak gini, oh oh Olfa nggak mau kasih. Tiba-tiba pas dia baru mau ngomong sama saya, saya udah di belakang, eh dia udah berarti, dia udah berarti, udah pada gitu. Saya nggak berantemin, saya cuma kayak, besok-besok kasih tau bu, kalau tidak semua orang sama kayak ibu gitu loh. Itu kan langsung, di IG pun ada yang, yang kayak istilahnya, ya diskriminasi kamu juga, atau di Twitter atau dimanapun, ada juga yang kayak gitu. Kamu ladenin semua? Tidak, tidak semua saya ladenin dong mbak. Saya lihat dulu nih. Karena saya tidak baca komen kan mbak, jadi mereka kalau mau komen sampai julis, sampai bulat balik, bengkir balik, saya nggak tahu. Maksudnya yaudah, nggak penting kan. Emang siapa sih lu gitu. Kalau saya ladenin kan, name up dia naik nama dong, pansos. Jadi ngapain. Tapi ada yang kayak gitu. Ada, cuman kan saya jadinya edukasinya bukan ke dia doang, saya edukasinya ke semuanya. Semua. Kayak kalau bapak, ibu yang posting ini, yang videoin ini, begini-begini gitu ya. Padahal kamu tujuannya ke salah satu. Salah satu, tapi saya bilang ke semua. Jadi kan begini, kadang-kadang orang rasis dan diskriminatif, bukan karena mereka memang sengaja rasis atau diskriminatif, tapi karena mereka kurang pengetahuan kan mbak. Jadi ini yang namanya microaggression racism. A lot of people they don't know, kalau banyak bercanda-bercanda itu rasis. Tapi ketika kita ngomong, itu nggak boleh, eh baper gitu. Kan cuma bercanda. Banyak banget orang yang berlindung dibalik kata baper dan kata bercanda loh. Dan saya tidak setuju dengan kalimat ini. Apalagi dulu ada, om daddy korbuzer, halo om. Pernah bilang bahwa kunci persatuan adalah nggak boleh baper. Saya menentang ini abis-abisan. Karena saya ini pejuang untuk stop rasisme dan diskriminasi loh. Ketika publik figur sebesar itu ngomong, akhirnya kan menormalisasi lagi nih rasisme dan diskriminasi. Saya yang suaranya tidak sebesar itu kan jadi sulit. Memang bukan tidak mungkin ya, tapi maksudnya lebih sulit lagi nih cepat terjangnya kan. Karena ada pembenaran bahwa kita dibercandain, dianggap baper gitu loh. Padahal kan tidak semua hal perlu dibaper, tidak semua hal perlu dibercandakan. Dan menurut saya kunci persatuan bukannya nggak boleh baper. Malah harusnya saling menghargai dan menghormati gitu loh. Nah tadi kamu ada garis bawah rasisme dan diskriminasi. Ya kan? Nah untuk rasisme, kamu kan dari Papua gitu kan. Ngerasa nggak sih kalau di Indonesia itu yang paling banyak dapat rasisme itu di Papua? Iya, rasa banget. Ngerasa banget. Dalam kehidupan sehari-hari atau di... Kehari-hari? Saya sama teman-teman saya misalnya ya, di lift gitu ya. Itu pas kita naik itu pada keluar, serius. It's still happening loh. Masa? Bener, aduh. Aku nggak percaya loh maksudnya. Ya karena aku nggak ngalamin ya. Betul. Mungkin Mbak tidak percaya, karena Mbak tidak pernah lihat ya. Tapi teman saya tuh ada yang punya kos, dia tinggal di kos-kosan ya. Tiga tahun dilemparin sampah loh di depan kamarnya. Tiga tahun. Saya bilang itu lu, kalau gue udah gue tonjok. Udah gue polisiin dia. Dia bener-bener sabar banget cowok ini. Ini ampul tiga tahun. Tiga tahun Mbak, sampah tuh di depan kamarnya coba. Ini saya diceritakan langsung ya. Langsung sampai akhirnya saya ketemu sama Pak Gubernur kan, Pak Anies Baswinan, untuk ngomongin ini. Bapak itu, oh Pak ayo ceritakan gimana. Saya diundang sarapan pagi waktu itu. Saya cerita, Pak gini-gini, dia kaget. Beliau kaget ya kayak, memang saya tahu memang masih ada rasisme gitu. Bahkan katanya asisten pribadinya pun katanya sempat kena diskriminasi. Jadi kayak, dia paham banget gitu. Jadi kayak, ayo udah bantu yuk kita suarakan gitu. Jadi emang, perlu sih Mbak, perlu untuk sering-sering digaungkan kalau, karena menurut saya gini ya Mbak, ketika di Amerika, mereka tuh tentang, ada sesuatu hal tentang, Black Lives Matter ya, a lot of people, they campaign about this. Ini menurut saya, munafik banget. Ngapain kita susah-susah ngomongin Amerika, orang di Indonesia sendiri masih rasis, masih diskriminasi. Iya kan? Jadi saya gak pernah suarakan itu, biarkan aja, lu mau pusing-pusing ngapain orang Amerika? Kita di Indonesia aja, setiap hari masih ada ini. Jadi saya gak ikut-ikutan. Diskriminatif itu kamu ngerasain Mbak? Iya. Becanda-becandaan itu yang paling sering ya, sumber air sudah dekat, ya Allah Mbak. Terus saya akhirnya kayak, saya balikin. Tapi itu orang Papua juga lah yang ngomong? Siapa? Pernah waktu itu ada, ada narasumber aku, aku lupa namanya. Orang mana? Orang Papua tuh maksudnya lahir besar Papua? Mungkin di Jakarta, tapi dia bilang. Kalau orang Papua tidak mungkin. Saya jamin. Bercandanya gitu, karena kami orang timur ya, orang Papua jengkel banget, digituin. Karena apa ya Mbak? Pertama logatnya tuh udah dibuat-buat, bukan logat kita apaan. Gak gitu? Iya, gak gitu. Jadinya lama-lama itu mengganggu. Ini yang tadi saya bilang, microaggression, rasism. Tidak tahu kalau bercandaan ini tuh mengganggu. Akhirnya kan saya bikin tuh di TikTok. Hah? Saya ngomel kan, kalian ya yang ngomongin sumber air sudah dekat, 4 juta apa? 5 juta view? Saya bilang, tahu gak sih, itu pertama iklan di NTT. Saya bilang gitu, itu kan bukan di Papua. Oh, oke. Terus yang kedua, sumber air sudah dekat. Timur itu di Papua, di Maluku, di NTT tuh, air banyak. Jadi gak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu. Karena itu bener-bener yang kayak, jadinya kan, kenapa sih kita dibilang sumber air sudah dekat, yang dari timur, yang dari apa, tinggal di pantai, di Timika, dimanapun ya Mbak. Itu bener-bener sungai, airnya jernih-jernih banget. Samping rumah, sekali sungai. Belakang rumah, pantai. Jadi kita tuh sumber air sudah dekat, dari mana? Emang dulu jauh. Kan emang dari dulu. Jadi yang ada di tanggapan mereka, ada pemahaman mereka adalah, Papua tuh apa sih? Hutan. Saya tanya, emang kalian pikirnya gimana sih? Papua tuh hutan, apa tanah doang, apa gimana? Orang air banyak. Jadi saya tuh akhirnya, karena terlalu sering, di gini-gini, saya udah tahu nih, balesan-balesan saya. Jadi banyak yang tanya, kenapa sih? Kok kamu bisa savage balesinya? Atau kamu bisa ngomongnya senyum banget, tapi kamu balesinya kita yang kayak, karena gue sering banget kan, digituin. Jadi akhirnya udah mikir, ini gue jawab apa ya, biar diem gitu. Jadi saya pikir ya itu ya, tadi sabar tidak perlu diam. Maksudnya, kita bisa dengan edukasi yang ketawa, yang tetap, tapi yang ngena gitu. Jadi dengan cara berkelas, tapi jadi kalau orang bilang, orang maki kita, kita gak perlu maki balik. Misalnya dibilang monyet kan, terus saya kayak, waktu mereka ketawa, karena rambut saya gini, dibilang monyet, saya pikir kayak, saya tanyain, emang ada yang monyet ketamu gini? Exactly. Jadi saya edukasikan dengan cara kayak gitu, gitu loh. Dengan cara diksi-diksi ya, permainan diksi. Jadi kayak, sama ibu ajarin tuh anaknya, itu jelek banget loh. Itu saya bilang langsung, di depan mukanya langsung, ibu tolong edukasikan anaknya. Kalau dia ketawa, dan ibu juga ketawa, jadinya kan gimana gitu. Itu. Nah terus kamu kan, lebih banyak bicara soal Papua, emang lama ya tinggal di sana? Saya, ayo berapa SD, lahir sampai SMP di sana, waktu, tapi pas SMA kan memang, di SMA Negeri 5 Surabaya. SMA-nya menteri-menteri, mudah-mudahan juga, amin. Anyway, tapi pulang balik Papua kan sering banget. Setiap berapa bulan sekali balik, berapa bulan sekali balik. Jadi, habis yang kuliah, juga tinggal di sana, hampir 5 bulanan, 6 bulanan. Terus, pokoknya even though, tidak tinggal di sana, dan bekerja di sana, tapi, orang tua dan keluarga, dari nenek kakek moyang, kan semua di sana. Jadi, tetap pulang ke sana, 3 bulan, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dan di sana bisa, bisa lama? Lama, bisa. Dan juga saya pikir, kenapa saya memilih tinggal di Jakarta? Banyak yang komen, alah lo ngomong Papua, lo tinggal di Jakarta. Saya bilang, kalau saya di Papua, saya nggak akan didengerin. Tapi kan, you don't see what I see. You don't think like I think. Jadi, kalau saya di Papua, media ada di Papua, tapi kan tidak sebesar Jakarta. Jadi, kalau mau perubahan, emang lo harus suka tidak suka. Saya memang memilih untuk tinggal di Jakarta. Kalau disuruh pilih, tinggal sama orang tua, pengen. Tapi kayak, yaudah, mau gimana? Ada perlu sacrifice, perlu pengorbanan. Jadi, yaudah, orang tua, tiap beberapa bulan sekali, ketemu orang tua kesini, saya kesana. You don't see what I see tadi kan? Emang yang kamu lihat di sana apa? Kondisi Papua, masyarakatnya, pembangunannya, apa yang pengen kamu sampaikan dari kalimat tadi? Oh, you don't see what I see itu maksudnya tentang saya tinggal di Jakarta ini. Di Papua kan? Kan di Papua, kamu tinggal di sana juga kan? Bukan, maksud saya kan tadi ada yang bilang, kalau lo ngomongin Papua, padahal di Jakarta. Terus saya bilang, kalau saya di Papua, tidak akan sebesar ini. Oke. Ya, penggaungannya, jadi saya harus tinggal di Jakarta. Itu yang saya bilang, mereka tidak melihat, kenapa saya tinggal di Jakarta. Oke, nah, kamu di sana sering berarti kan? Iya, sering banget. melihat langsung masyarakat Papua, apa yang mereka harapkan, dari negara ini apa? Sebenarnya, dari negara ini ya mbak? Dari negara ini tuh? Iya, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, dari negara inilah. Sebenarnya, kalau secara luas banget dari negara ini, mungkin banyak masyarakat yang, dan saya juga mendukung ini ya, maksudnya banyak masyarakat yang ingin didengarkan oleh pemerintah. Betul. Saya pikir memang, untuk banyak kasus, perlu pemerintah itu mungkin buka ruang diskusi ya. Apa? Misalnya satu, soal apa? Pelanggaran HAM. Oke. Pelanggaran HAM itu kan, sebenarnya kalau ngomongin pelanggaran HAM, dimanapun, setiap saat pun ada pelanggaran HAM kan. Cuman kan, Papua ini kasusnya termasuk kasus yang cukup besar ya, bahkan international case I think. Jadi, mereka tuh menuntut penyelesaian kan. Orang Papua menuntut penyelesaian. Cuman, kalau saya juga mikirnya, memang perlu didudukin mungkin, untuk berdiskusi, buka ruang, berbicara. Tapi saya juga pikirnya, itu kan masa lalu ya mbak. Maksudnya, kita harus belajar dari masa lalu gitu loh. History, sejarah jangan dilupakan, perlu jangan dilupakan. Kita ingat. Tapi tidak bisa menjadi patokan, untuk kita tidak maju terus nih. Jadi, emang menurut saya, apalagi semenjak Pak Jokowi ya, penyempat Pak Jokowi datang ke Papua, eh maksudnya, sorry, jadi Presiden, dan sering sekali mengunjungi Papua, itu kan Papua perubahannya luar biasa, signifikan. Oke. yang diharapkan banyak gitu, banyak tempat-tempat yang dulu tempat jualan-jualan, ibu-ibu, itu kan semua akhirnya terbangun nih, di jaman yang dulu selalu ada wacana-wacana, tapi kan tidak pernah terjadi. Paling sedikit, satu, dua, tapi tidak semua kan merata. Ini kan semua, pokoknya Pak Yoko itu benar-benar berupaya untuk meratakan ya. Jadi, emang mereka tuh senang, sayang Lentau Jokowi itu betul. Oke. Jadi, masyarakat Papua pada sekarang sih, paling menurut saya yang mereka pengen hanya didengarkan ya, karena yang kasus-kasus sebelumnya. Didengarkan yang pelanggaran HAM, terus apa lagi yang pengen didengar? Peningkatan paling, maksudnya, karena kan ekonomi, kan masih 25 persen penduduk Papua itu masih dibawa garis kemiskinan. Ova itu kan bolak-balik Papua, Jakarta, Papua, Jakarta gitu. Ngerasa pembangunannya di sana lambat apa enggak? Lambat banget. Banget. Banget itu dalam bentuk fisik, atau pendidikan atau apa? Semua. Semua. Sangat disayangkan memang ya, Mbak, tapi ini menurut saya memang seperti itu. Saya, pendidikan di Papua, saya dari kecil ini sekolahnya tuh bukan sombong ya, Mbak, tapi emang karena orang tua kan mempentingkan pendidikan sekali ya, jadi anak-anaknya tuh tidak ada yang tidak ranking gitu. Saya dari kecil tuh ranking satu, terus sampai di SMP, jadi ngeliat terapa tuh cuma satu, 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 satu. Keren banget. Iya, tapi pas pindah ke Surabaya, jomplang kan. Oh, oke. Saya pindah di SMA Negeri 5, Surabaya SMA terbaik Jawa Timur. Itu kan, termasuk kalau terserah top 3 atau top 5 SMA di Indonesia. Itu, yang saya rasa di Papua, saya ranking satu, ke sana, ini gimana? Berapa? semester pertama tuh saya benar-benar yang udah gak ngerti, kayak saya, I was angry at the world. Kayak saya marah banget, kenapa gue dipindah, gue pindah ke Surabaya, kenapa harus masuk ke sekolah paling bagus. Tapi akhirnya, karena kan fasilitasnya berbeda, kurikulumnya berbeda, jadi akhirnya memang jomplang pastilah. Tapi akhirnya setelah tahu, bisa lah, masuk lima besar tuh bisa. Cuman setelah melewati proses, adaptasi pelajaran, adaptasi bahasa, semua ngomong coboan kan. Jadi kayak, suraboyuan sih, lebih tepatnya. Jadi kayak, awalnya. Itu awalnya. Karena beda banget kan, tinggi di sana, maksudnya dibandingkan dengan mereka tinggi, coklat, sana kan pada putih. Terus yang pokoknya bener-bener yang, apa sih, jomplang, mereka kan berbeda, jadi emang kenotis kan. Dan akhirnya, balik lagi ke pembangunan. Itu kan, itu pendidikan ya. Tapi kalau pembangunan fisik, orang datang ke sana, pembangunan berasa lambat juga. Berasa, berasa kok. Jalanan, sekarang sudah lebih bagus, jauh lebih bagus. Pokoknya sama nyapa Jokowi, semua lebih bagus. Cuman kan harusnya tidak sekarang, maksudnya bisa dari dulu kan. Dari dulu. Apa perlu ibu kota negara di sana? Perlu nggak? Jangan deh nantinya, polusi. Kan jadi lebih show pusat pemerintahan gitu di sana. Jangan, Papua itu bagus. Maksudnya, apa yang menurut saya, setiap daerah itu punya, apa ya, karisma tersendiri ya. Papua itu mungkin dengan wisatanya, dengan emasnya, dengan tambangnya, dengan semuanya tuh, yaudah jangan, kalau perkantoran, udahlah di Jakarta, Jawa-Jawa aja lah, di Kalimantan, kayak di mana, Sumatera, jangan di Papua-Papua, biar aja dia asri. Kalau nanti jadi polusi banget, awannya di Papua kan biru. Tiba-tiba di Bukotongan Negara, pindah abu-abu kayak Jakarta. Bisa lihat dari jauh tuh, saking bersih ya. Bersih banget. Nah, salah satunya itu, Alfa ini kan, suaranya tuh, kedengeran, terutama, setelah, masuk ke model putri Indonesia, yaudah kan? Ya. Itu tuh emang, emang jalur kamu ke situ, salah satunya untuk, tidak pernah, tapi saya waktu pas, I saw myself, becoming a model, yes, because I love modeling, tapi, maksudnya untuk jadi putri Indonesia tuh, I didn't see myself becoming bad. Malah lucunya tuh di situ, jadi saya berpikir bahwa, saya akan jadi model, saya suka banget nih modeling gitu, tapi saya tidak pernah, membayangkan bahwa, saya jadi putri Indonesia, intelijensia loh waktu itu. Dan akhirnya top 5 putri Indonesia, dan dikirim ke Mesir waktu itu kan, emang tidak menyangka, tapi emang mungkin ya, sudah di situlah garis hidupnya, apa rejekinya di situ. Itu banyak memang yang dukung saya, kayak, lu harus ikut, lu kakak harus ikut, banyak banget. Terus saya kayak, ah yaudahlah why not, gitu, coba, eh ternyata benar. Tapi memang, kan itu tahun 2015 ya, setelah itu, setelah masa jabatan, udah pindah putri kan, biasanya pasti lebih menurun ya, apa sih namanya, kegiatan berkurang. Cuman memang, sosial media membantu banget, jadi memang, betul saya dulu model, maksudnya saya sampai sekarang, masih model, saya dulu putri Indonesia, tapi bukan hanya dari situ nih, saya berkembang, karena saya juga sempat yang, tidak terlalu pusingin ini ya, jadi saya sempat yang bekerja, saya punya cafe di Bali, kerja kantoran juga sempat, jadi emang, sosial media yang benar-benar, membantu saya banget, gitu loh. dan salah satu kamu bersuara diskriminasi juga, karena sosial media akhirnya, kelihatan kan, putri pernah jadi putri Indonesia, terus ya itu salah satu, caranya juga. karena ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol, ada beberapa hal yang kita bisa kontrol, kalau yang kita bisa kontrol, kita suarakan, jadi saya pikir, kalau mau berubah, harus jadi perubahan. aku tuh ngeliat dari tadi tuh, tertarik sama ini kamu loh. Oh ini? Iya. Ini tuh kayak counter untuk, counter untuk zikir, jadi saya, alhamdulillah maksudnya, aku pernah ngeliat yang warna hijau, kamu pernah pakai yang warna hijau. Saya pernah semua warna, iya. Jadi saya, alhamdulillah, jadi, walaupun saya tidak pakai, itu kadang-kadang lupa ya, maksudnya kadang-kadang, kadang-kadang, paling sering itu saya lupa di kamar mandi, toilet umum, karena kalau saya cuci tangan, saya taruh tuh. Loh? Jadi, tapi kalau gitu, jadi pas nyadarnya tuh, pas udah gini-gini-gini, loh, dimana? Jadi tangan ini udah kebiasaan gini kan? alhamdulillah memang, saya percaya banget dengan kekuatan doa ya. Kekuatan doa bisa menembus langit lah. Jadi, emang, kamu lakukan setiap saat apa? Setiap saat, jadi, ngobrol aja gini, saya di hati juga dari tadi jalan gitu loh. Jadi, emang udah terbiasa. Memang, tapi itu harus dipaksa ya. Yang ajarkan siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi, emang sendiri. Tapi, ngikutin kebiasaan siapa? Tidak ada. Tidak ada yang mengikuti siapa-siapa. Itu memang dari diri sendiri. Kalau orang tua, memang waktu kami kecil, ngaji tuh tiap hari ya. Jadi, ngaji, 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 nggak boleh nonton sinetron. Sama sekali. Jadi, emang, disiplin banget. Ibadah disiplin, belajar disiplin. Orang ngomongin sinetron di sekolah, saya tuh, kami tuh nggak ada yang ngerti, ini ngomongin apa, karena nggak boleh nonton TV. Jadi, emang betul-betul yang, apa sih, nilai-nilai dari kecil tuh, masih terbawah sampai sekarang ya. Itu kayak gitu. Cuman, kalau masalah zikir dan lain-lain, ya, sendiri belajar. Nih, aku sampai capture kayak gini nih, bio kamu itu ada yang, ya. masih gitu. Halo, ya. Bio kamu tuh ada yang apa, calon menteri Indonesia. Itu cita-cita kamu atau cita-cita siapa? Dari kecil, mbak. Jadi, orang tuh baru mempermasalahkan sekarang, kayak apaan sih ngom, namanya calon menteri. Iya. Kalau sosial media aku tuh, bisa ngomong ya, mbak. Mereka tuh udah bilang, mereka akan bilang, kalau si tulisan calon menteri ini, udah ada dari tahun bahula gitu loh. Dari zaman dulu aku pakai Twitter tuh, sudah ada. Oh iya. Dari zaman dulu banget. Jadi emang, kenapa kepikiran kok menteri gitu? Kok enggak presiden? Karena susah kayaknya, mbak, kalau dari timur. Oke, tapi menteri dulu. Kalau menteri, menteri apa? Intinya adalah, ya, kenapa saya mau jadi menteri? Karena saya pengen, apa ya, pengen suara saya tuh terdengar masif. Oh, oke. Jadi, saya ingin memberi dampak, perubahan, dampak positif gitu loh. Kalau menteri kan pasti disorot semua media tuh. Menteri apa? Yang paling, yang kalau ditanya, saya, menteri apa aja, yang penting kan menteri ya. Kalau menteri itu kan, pokoknya intinya masif. Suaranya gitu. Tapi kalau ditanya, saya pengennya sih menteri pendidikan, atau nggak pemberdayaan perempuan, SDM, pokoknya yang edukatif. Oke. Karena banyak kali hal yang perlu disuarakan, apalagi mengenai perempuan. Sampai ada video kamu yang dikasih kue sama mama ulang tahun. Ya, ditulis calon menteri, aku nangis banget. Tiba-tiba di Bali kan, tiba-tiba ada yang ngetok, gue tuh pas saya cuman baca, menteriku lah saya tau itu dari mama gitu. Emang udah lama banget, kalau masalah si calon menteri ini. Karena kami di keluarga tuh kan percaya dengan omongan ya mbak. Kami tuh, ngomong tuh harus yang baik-baik. Kita nggak pernah tahu Allah, nggak bullyin yang mana gitu. Jadi, di keluarga juga nggak pernah yang, ngata-ngatain bully-bully saudara tuh, kita nggak pernah. Jadi ketika mau bilang jadi menteri, amin. Mau jadi presiden, amin. Jadi udah begitu. Sampai di bio loh ditaruhnya. Jadi ternyata ketika banyak haters, yang apaan sih ini namanya calon menteri, saya band aja, kenapa lu nggak suka, nggak usah lihat. Lu nggak suka, unfollow aja. Iya, iya, iya. Apaan sih kita mau hidup pikir haters, nggak bakal maju-maju. Terus beberapa kali juga kamu kayak yang, apa, belain mama gitu. Ada beberapa kali postingan belain mama. Emang mama sering diapain, bukan. Gini mbak, mereka tuh nyerang saya kan, orang-orang yang tadi saya bilang ya, sepelintir orang itu. Mereka nggak bisa debat, mereka serang. Segelintir orang itu kan, mereka ya, tidak bisa debat, cuman bisa maki kan. Tidak diisi dengan data dan fakta, cuman bisa, argumen, cara berargumennya tuh buruk banget. Jadi mereka kan cuman serang saya, padahal mereka tuh bahkan tidak tahu apa yang saya omongkan. Intinya adalah udah dengki aja lah, udah diri gitu. Jadi, nyerang saya nggak ngefek, berkali-kali nih saya diserang kan, sama beberapa-beberapa orang yang, anak-anak buahnya menurut saya, anak-anak buahnya sih, itulah oknum-oknum itu. Saya nggak ngefek, akhirnya kan serang orang tua saya. Mereka ngata-ngatain apa? Bilang saya, ibu saya tuh korupsi. Terus saya bilang, gimana nya? Orang mahkamah agung putusin bebas murni? Jadi, apa ya, nyari, celah aja terus gitu. Tapi karena ini ibu saya, jadi saya perlu bersuara dong. Saya bilang, kalian ngomongin saya, maki saya, hina saya, ngancam saya di mana-mana, saya nggak pernah peduli. Ini nggak ngefek, karena emang kalian nggak ngefek gitu buat saya. Saya bilang kalau, orang ngomongin saya di belakang, saya senang. Kenapa kok senang gitu? Karena emang, posisi mereka emang di belakang saya kan? Jadi emang ngomongin saya di belakang terus. Tapi kalau ibu saya kan, lah ini ibu saya, nama pencemaran, nama baik dong ini. Akhirnya saya ngomong, korupsi dimananya, orang mahkamah agung, memutuskan bebas gitu. Tidak, ternyata apa, tidak salah kan? Tidak sah-salah, jadi ya, kenapa mesti dicari? Ada aja, memang kasusnya kan dituntut kejaksaan, memang betul, tapi kan keputusan dari mahkamah agung. Dan sudah inkrah ya? Sudah, sudah 2014 loh mbak. 7 tahun lalu masih dipermasalahkan sekarang, coba, karena emang cari celah, karena mereka kayak nyerang saya, kan saya nggak bales nih. Ngaruh. Peran mama buat Olfa, apa? Mama itu, sosok terpenting di hidup saya ya. Maksudnya, maaf abah, bukan abah tidak penting. Orang tua itu sosok paling penting, cuman mamah kan, mamah ya, gimana ya? Jadi, saya, apa kalau kata orang papa, baku bunuh pun baku bunuh gitu loh, karena untuk mamah saya gitu. Beliau yang, kalau bukan karena beliau yang, apa ya, yang mengandung saya, lahirin saya, ngerawat saya, doain saya setiap hari, nggak mungkin saya jadi kayak sekarang kan gitu. Mama saya itu, waktu kami kecil mbak, kami berempat sebelum adik saya yang paling bungsu lahir. Itu mama saya selalu doa, apa ya, suapin kami, terus pakein baju, mau ke sekolah, terus selalu bilang, satu jadi dokter ya, satu IPDN, satu Universitas Indonesia ya, satu Universitas Irlangga, empat-empatnya jadi, semuanya persis sama yang lain. Kamu yang bagian mana ya? Saya yang Universitas Indonesia-nya dong. Oh, kakakak saya dokter, empat-empatnya jadi, semua sesuai dengan yang mama saya bilang setiap hari. Oh my God. That's why kita tuh bener-bener, kalau ketemu hubungan saudara-saudara yang saling bully ya, kita tuh bingung gitu, kita kok nggak pernah kayak gitu kan. Bener-bener yang marah pun, kamu harus ngomongin adik kamu yang baik-baik ya, gitu. Jadi kayak, paling cuma gak bisa ngomong, karena kita gak boleh, karena bercanda pun harus yang baik. Jadi kalau ada orang yang bercandanya bully, atau bercandanya ngata-ngatain fisik, itu kita yang kayak, adih, aku gak pernah kayak gitu ya. Karena emang gak boleh banget di rumah kan. Jadi emang, bener-bener ngomong tuh harus yang baik-baik. Ini bener-bener semua jadi loh mbak. Keren. Adik saya yang paling bungsu, insya Allah nanti mudah-mudahan juga. Keren. Dia lahirnya, ya amin. Sesuai sama yang mbak dia. Semuanya. Wallahi wabilah, itu empat tempatnya semua jadi. Jadi mama makanin, pakaian baju ke sekolah, itu semuanya begitu, diduain, dipegang-pegang gitu. Kamu suka bilang apa sama mama? Setiap hari pasti saya minta maaf sebelum mama tidur. Saya takut agak, kalau mau ngomong, nanti nangis. Bilang apa? Saya selalu bilang, mama maaf ya, kalau hari ini saya ada salah gitu. Pasti. Walaupun gak berantem, gitu. Selalu bilang? Setiap hari. Jam telpon? By phone? Iya, by phone gitu. Pasti WhatsApp. Saya, pasti hampir setiap hari kan kontak ya, tidak ada hari kayaknya kita tidak kontak gitu loh. Jadi, ketika mama mau tidur, pasti saya bilang, maaf ya, kalau hari ini aku udah salah gitu. Karena takut. Wow. Berarti kedekatan kamu sama mama luar biasa banget ya? Iya, banget. Makanya pas kemarin tuh digituin tuh, ih, kok jadinya mama yang diserang? Karena mereka tahu kan, saya itu deket banget sama keluarga gitu. Adik-adik saya, kakak-kakak saya, kami itu deket banget gitu. Jadi kayak, pas mama digituin tuh, ah gak ini, yaudah nih, biarin dulu nih 2-3 hari nih, biar kasih panggung dulu ke mereka. Habis itu baru saya bikin video bahwa, saya ceritain kronologinya, dan putusan mahkamah pun saya taruh kan, mahkamah agung, tidak ada, mama tidak pernah, kalian pernah lihat mama saya di penjara, pernah datang ke penjara, kan gak pernah. Jadi ngomong ngapain sih, sampai kayak gitu gitu. Jadi kalau mau serang saya, serang saya. Jangan serang keluarga saya, jangan serang ibu saya. Mama saya ini orang terpenting di dunia ini buat saya loh. Pokoknya yang paling setiap hari, saya pasti bilang sama mama, saya sayang sama mama setiap hari. Mama mau telepon, mau gak telepon, saya selalu bilang, mama I love you, cantik gitu, I love you from Missouri gitu. Tapi setiap, atau marah, I love you ratu gitu, ratuku ratu gitu. Jadi, tapi pas mau tidur, pas mama bilang, mama tidur ya nak gitu. Iya mama, maaf ya, kalau ada salah pasti. Jadi saya, karena saya takut aja, saya jadi manusia yang menyesal, karena belum memberikan yang terbaik sama orang tua. Terakhir ketemu mama kapan? Baru beberapa bulan lalu. Cuman memang, lagi pada sibuk, dan penakan saya nambahkan, jadi memang betul-betul mama belum kesini, saya belum kesana. Cuman insya Allah, bulan, akhir bulan ini mungkin mau kesana. Apa sih yang mama, mungkin mama pengen, tapi belum kamu penuhin? Dari saya, atau dari hiupan ini? Dari kamu. Apa ya, mama tidak pernah menuntut apa-apa. Tidak pernah menuntut apa-apa. Sama mama, mama yang penting, dan saya juga tidak pernah peduli ya, sama kata-kata orang, karena yang penting, ring satu saya tahu, abah, mama saya tahu, saya ngapain, mereka tahu niat saya, orang-orang terdekat tahu, jadi saya, yaudah, kalian tidak memberikan esensi apa-apa pada hidup saya, saya tidak ada urusan. Pokoknya yang memberikan esensi keluarga dekat, sahabat, saya masuk, tapi kalau tidak, ya. Oke, ada satu lagi nih, postingan kamu sama abah. Waktu kecil aku suka jengkel sama abah, karena abah saya mendidik kami seperti militer. Betul. Iya. Emang kayak gitu banget ya? Karena kan tidak boleh ngepah-ngepahin kan, tidak boleh nonton TV. Dan kamu menyebutnya sebagai? Saya tidak suka bilang, dulu saya kayak, abah ini kayak Adolf Hitler, saya gituin abah gitu. Tapi emang abah balikin lagi, emang kamu kenal sama Adolf Hitler? Jadi emang, enggak sih, tapi kan baca gitu. Jadi emang akhirnya pikir-pikir, oh iya juga ya, jadi udah gak pernah setelah abah balikin itu, jadinya kayak, ya juga sih. Jadi akhirnya berhenti. Cuman emang bener-bener yang kita kan, dijadwalin banget semuanya mbak. Main game aja, Nintendo tuh gantian. Dikasih memang Nintendo, game-game tuh dikasih, kolam renang dibuatin, Alhamdulillah waktu itu. Lapangan, apa sih, di depan rumah tuh ada lapangan yang bisa orang main futsal, main bola, atau main basket, tapi, ada jamnya. Jadi jam segini mbak, jam 1 sampai jam 3, habis itu, misalnya kakak saya, Kak Diyah gitu, Kak Mardiyah, jam 1 sampai jam 3, habis itu Nur Nisa, habis itu baru saya. Jadi emang, baru Olfah, baru Halid, baru Lut, jadi emang dikasih jadwal. Jadi kita, supaya dipaksa untuk bersosialisasi, dipaksa untuk kita, jangan egois. Komputer, pokoknya semua yang untuk kepentingan sekolah, dan kita semua bisa pakai, ditaruhnya di, di umum, di luar, jadi gak ada di kamar. Semua satu TV gak boleh di kamar, jadi kalau mau ngapang-ngapain, pasti di depan, jadi kami gak boleh nonton TV, kalau abah saya gak ada di tempat. Jadi pas kami pernah tunakal banget ya, tiba-tiba abah saya lagi pergi, terus kami nyalain TV, amat pergi, kemana katanya, ke dokter, yaudah lama kan, mikirnya, nyalain nih mbak. Tiba-tiba pas, di Papua zaman itu tuh, belum ada banyak mobil, jadi yang pakai mobil di komplek itu, cuman keluarga saya, jadi tiba-tiba dari jauh, shit mobil, kita larikan, matiin semua, tiba-tiba langsung di atas, apa, meja belajar, terus abah saya kayak, ketawa masuk-masuk, terus dia pegang, lebih pintar emangnya orang tua, dipegang belakangnya TV gini, panas, jadi kami tuh, satu bikin kesalahan, semua kena, jadi diajarin, jadi kami tuh gak ada yang, tau sesuatu nih, mama tanya pun kita, kan yang kayak, diim aja, saling bela banget, karena kan kalau kita jujur, kena semua nih kita, jadi emang, panas kan bukti, betul, jadi yaudah, ini siapa yang nyalain, akhirnya semua maju, semua yaudah, daripada satu kenakan, jadi emang bener-bener segitunya, kita memprotective each other gitu, protecting each other gitu, iya, emang kan ini banget, apa, disiplin banget, oke, apa kita udah abis, tapi satu deh, pertanyaan terakhir, dari segala macam, diskriminasi, rasis, yang ada di tanah air, kau gak sih bangga, jadi warga negara Indonesia? sangat bangga, kita bisa, orang Indonesia bisa pergi kemanapun, tapi tidak, tapi Indonesia tidak akan keluar, dari orang Indonesia itu, gitu loh, jadi itu yang saya rasakan, sama ya, Papua, saya bisa tinggal di mana saya, tapi Papua saya tidak akan hilang, gitu, dan saya pikir untuk masalah rasisme, dan diskriminasi ini, perlu adanya edukasi yang luar-luar biasa, bukan cuma orang yang kena rasis, tapi orang juga yang merasiskan, ini juga perlu, gitu loh, jadi memang menurut saya, kalau kita dirasiskan, kita lihat nih, kita dirasiskan kenapa, kalau misalnya masalah hijen, hijen ya, masalah hijen, jangan langsung tersinggung, maksudnya, tanya kenapa kamu bilang saya gitu, harus ada diskusi, gitu loh, tidak boleh, bukan semua hal harus dipermasalahkan, langsung anak artis berantem, tidak perlu, ada hal-hal yang bisa duduk, banyak orang kan takut dengan, confrontation ya mbak, padahal kan, confrontation ini, tidak harus berantem, bisa diomongkan baik-baik kan, misalnya mbak, bilang saya misalnya, sesuatu yang misalnya, apa ya, kamu, misalnya contohnya, kamu bau misalnya, terus saya akan, saya akan tanya sama mbak, maaf kemarin mbak bilang gini, kenapa gitu loh, apakah, menurut saya itu perlu, kan orang Indonesia takut banget nih, dengan langkah gini, betul, saya itu bukan, saya tipikal orang yang tidak takut bertanya ya, jadi kalau ada yang ngomong salah ke saya, saya bilang, sorry, sorry, gue gak paham nih, saya gak paham maksud kamu, gimana-gimana, tolong jelasin, tapi kan orang Indonesia digituin langsung yang, kesel, marah, gak perlu loh, gak perlu semua hal itu, gak perlu dianarkisin, gak perlu di, emosikan, karena saya selalu pesan, otak itu di atas sini ya mbak, saya selalu ingat ya, jadi sebelum kita komentar, sebelum kita ngomong tuh, Tuhan tuh ngasih otak paling atas, itu ada fungsinya, dipakai dulu, sebelum mulut berbicara, sebelum tangan tuh komentar gitu loh, jadi ya, begitu lah, jadi ya menurut saya, semua ini sama-sama, dua-duanya perlu untuk edukasi ya, oh Fah, thank you, sudah hadir, ya terima kasih sudah gundang, sehat selalu, ם nhiều,